Fahri Hamzah resmi mengajukan sita eksekusi terhadap aset-aset petinggi PKS Sohibul Imances. Ada delapan daftar aset yang diajukan sita eksekusi berupa rumah hingga kendaraan milik para tergugat pimpinan PKS. Jadi yang kami ajukan permohonan sita eksekusi adalah berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh termohon kasasi. Lima orang itu, ada juga barang-barang bergerak. Jadi ada barang tidak bergerak itu berupa kendaraan. Kata pengacara Fahri, Mujahid Latif, di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2019. Namun Mujahid Tenggan merinci delapan aset yang diajukan untuk disita eksekusi. Ia menyebut beberapa diantaranya berupa tanah, bangunan, gedung, kendaraan. Ia mengaku khawatir akan ada upaya hukum yang dilakukan para tergugat bila dia menyebutkan secara rincin aset yang diajukan. Aset-aset yang diajukan sita itu milik para tergugat. Ada pun kelima tergugat itu adalah tergugat I Dewan Pengurus Pusat PKS Abdul Muiz Saadih. Tergugat dua Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumiti, dan Abdul Muiz Saadih. Serta tergugat tiga Dewan Pengurus Pusat PKS Muhammad Sohi Buliman. Surat permohonan sita eksekusi itu diterima oleh bagian administrasi TPN Jaksal. Selanjutnya jurusita eksekusi akan melakukan verifikasi terhadap delapan aset tersebut. Ia berharap proses verifikasi segera selesai secara prosedur itu ketika kita ajukan surat. Nanti mereka akan ajukan verifikasi. Verifikasi terhadap aset-aset yang kita ajukan untuk disita. Baru setelah itu terbukti milik termohon satu baru bisa dieksekusi. Kata Mujahid. Diketahui, PN Jaksal mengabulkan gugatan Fahri terkait pemecatannya dari PKS. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, Majelis Hakim menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri. Gugatan Rp30 miliar itu dikabulkan. Karena Majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut. Simak video Fahri. Hamzah ingin sahibul iman lepaskan jabatannya. Yelp, referk.